Halo assalamualaikum semuanya kembali lagi di pojok ceindai Nah kali ini pojok ceindai mau bikin olahan mie instan yang enak banget Ini bisa dijadiin cemilan ataupun lauk sederhana buat temen nasi pastinya cocok banget Ini adalah nugget mie langsung aja kita ke proses pembuatannya Disini aku udah siapin satu bungkus mie instan Ini aku pake indomie goreng Untuk mie nya sendiri kalian bisa pake mie merek apa aja ya Ini langsung aja kita siapin wadah Ini remukin dulu biar gak susah kita masukin ke dalam wadahnya ya Bumbunya kita pisahin dulu Nah oke jadi setelah itu langsung aja kita tambahkan air panas Ini kita rendam menggunakan air panas sampai mengembang Sudah ngembang kayak gini kita buang airnya Lalu kita masukin semua bumbu-bumbunya Nah jadi biar lebih enak juga disini aku kasih paru dan wortel Dan irisan daun bawang itu opsional Kalau kalian gak mau pake juga bisa di skip aja ya Langsung aja kita masukin 2 butir telur Setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur rata Menurut aku ini rasanya udah pas banget Tapi kalau kalian lebih suka asin Bisa kita tambahin penyedap rasa Setengah sendok teh aja ya Nah oke jadi kalau udah tercampur rata Langsung aja kita siapin wadah yang lain Wadahnya kita oles dulu pake minyak Biar gak lengket Setelah itu kita masukin adonan nugget mie-nya ke dalam wadah Setelah itu kita ratain ya Kalau udah bisa kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit kita kukus Bisa langsung kita matiin api kompornya Terus kita tunggu dingin Setelah tunggu dingin bisa kita potong-potong Ini aku potong-potong bagi 2 dulu Biar gak terlalu panjang Untuk ukurnya sendiri bisa kalian sesuaikan Menurut selera kalian masing-masing Setelah itu langsung aja kita siapin wadah Lalu masukkan 3 sendok makan tepung terigu Masukkan juga setengah sendok makan penyedap rasa ayam Lalu masukkan air secukupnya Aduk sampai gak ada yang menggerindi lagi ya Setelah itu siapkan tepung panit Lalu masukkan nugget mie yang sudah tadi kita kukus Kedalam adonan tepung basah Lalu masukkan ke dalam tepung panir Balut sampai semuanya tertutup rata Nah seperti ini ya Lakukan sampai semuanya selesai Nah jadi kalau udah selesai Bisa langsung kita goreng Menggunakan minyak panas Dan gunakan api yang kecil aja ya Setelah warnanya kecoklatan Bisa langsung kita angkat Dan kita tiriskan Nah oke dan ini adalah nugget mie yang udah jadi Rasanya mirip banget sama nugget ayam Cocok banget dijadiin cemilan di rumah Ataupun teman nasi ya Oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya Dari pojok cendai Dadah bye bye